Pengibaran bendera merah putih di bawah laut dilakukan 50 penyelam yang terdiri dari personel gabungan TNI Polri, Instansi Pemberitahan, dan Pecinta Selam Lampung. Tak hanya di perairan Teluk Lampung, kegiatan serupa dilaksanakan di 77 wilayah di Indonesia dengan tujuan memberingati Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia yang menguatkan semangat nasionalisme. Di Lampung, upacara pengibaran bendera dilaksanakan di Pulau Pahawang yang diinisiasi oleh Brigade Infantari 4 Marinir BS dengan kedalaman air hingga belasan meter. Komandan Brigif dan Brigif 4 Marinir BS, Kolonel Marinir Hari Indarto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk bersinergi bersama seluruh elemen masyarakat demi kejayaan maritim Indonesia. Sesuai dengan tema kemerdekaan RI ke-77, yaitu Indonesia pulih dengan cepat dan bangkit secara kuat. Hari ini tanggal 17 Agustus, bertempatan dengan proklamasi kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Seluruh jajaran TNI AAL, dari Sabang sampai Merauke, kemudian bekerjasama dengan pemerintah provinsi, daerah, kemudian dengan rekan-rekan satuan samping kita, baik dari Lanal, kemudian dari Korem, dari Kepolisian, Polda, Polairut. Kemudian bersama seluruh komponen masyarakat, di sini juga ada komunitas selam, diving, dari Corona, Lampung. Kita melaksanakan pengibaran bendera di bawah air dan di atas air, yang kita laksanakan secara serempak. Makna dari 77, kita maknai dengan pengibaran merah putih di 77 tempat lokasi, khususnya untuk Brigif 4, kita laksanakan di 2 spot. Yang pertama Brigif 4, kemudian dengan seluruh jajaran dari PLP, kemudian Batalon 7 dan Batalon 9, kita laksanakan di Sekarang Belokohawang. Kemudian satu spot lagi kita laksanakan di Batalon Infantri 10 di Batam, kemudian sesuai dengan program dari pemerintah, kemudian misi-visi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu bersinergi untuk kejayaan maritim, kemudian ke Indonesia pulih dengan cepat. Pengibaran bendera di bawah laut ini dilaksanakan oleh sebanyak 886 penyelam seluruh Indonesia dan sekaligus memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI, peserta upacara bawah laut terbanyak yang dilakukan secara serentak. Randy Mahardika melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.